Intro Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Tri Brata Headline pukul 14 waktu Indonesia Barat. Aparat gabungan TNI Polri terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata akibat dari bentrokan tersebut seorang anggota TNI terluka. Aparat gabungan yang terdiri dari TNI Polri kembali terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di distrik Kilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Kapolres Kabupaten Puncak mengatakan aparat mendapat serangan tembakan setelah melakukan pengecekan di kem PT Unggul yang dibakar masa beberapa waktu lalu. PT Unggul adalah perusahaan rekanan pemerintah Kabupaten Puncak yang mengerjakan proyek pembangunan jalan dan jembatan. Baku tembak terjadi kurang lebih selama 3 jam, mulai dari pukul 2 siang hingga 5 sore waktu Indonesia Timur. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, hanya saja seorang anggota TNI terluka karena terkena pecahan kaca. Dari Kabupaten Puncak, Papua, tim Liputan melaporkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit melakukan kunjungan kerja pertamanya ke Sulawesi Barat. Dalam kunjungannya tersebut, Kapolri didampingi Ketua Umum Bayangkari Nyonya Juliati Sigit Prabowo untuk melakukan kegiatan sosial. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit bersama Ketua Bayangkari Nyonya Juliati Sigit Prabowo melakukan kunjungan kepada para korban gempa Sulawesi Barat. Di antara agenda kunjungan kerjanya adalah memberikan bantuan dan mengunjungi para korban gempa, khususnya Antak Nyati Piatu sebagai upaya pemulihan trauma. Selain itu, Kapolri bersama Ketua Umum Bayangkari memberikan bantuan kepada tenaga kesehatan yang berperan langsung dalam penanggulangan COVID-19. Ketua Umum Bayangkari Nyonya Juliati Sigit Prabowo sendiri mengaku sangat senang turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi karena bisa meningkatkan hubungan emosional dan berbagi kebahagiaan antara sesama. Dari Sulawesi Barat, Tim Liputan melaporkan. Demikian Triberata Headline hari ini. Tetap memakai masker, patuhi protokol kesehatan. Salam, Triberata! Terima kasih telah menonton!